Uba Babahiyah bilang, Halimah, zaman sekarang nak, kita gak bisa nyampe kepada Allah dengan sholat khusyuk, karena kita gak bisa khusyuk sholatnya. Kita gak bisa nyampe kepada Allah banyaknya sedekah, karena kita kurang ikhlas dan sedikit sedekahnya. Akan tetapi Halimah atau Uba Babahiyah, kita bisa nyampe kepada Allah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Panggilin terus Nabi Muhammad nak, Nabi ada di tangga tertinggi dari kedekatan dengan Allah SWT. Kalau kamu panggil-panggil terus, Nabi-Nya akan turun memapah langkahmu, dibawahnya kamu menuju Allah. Saya tanya gimana caranya Uba Babah. Uba Babah Bahiyah bilang, Halimah, sebisa kamu rindu sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad. Kamu pernah rindu sama orang sampai ngalir air mata kamu? Pernah? Pernah Uba Babah? Tuh, kayak gitu kamu sama Nabi Muhammad. Cintai Nabi, sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi, sebisamu merindui seseorang. Sampai malamu gak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad. Tuhan, kalau itu terjadi padamu nak, maka kebahagiaan hidup dunia akhirat sudah berada dalam tanganmu. Sebab Allah pasti akan mencintai-mu. Ibu-ibu, teman-teman seikus sekalian, bener banget ucapan Huba Babahiyah. Kalau kamu pernah kangen sama Nabi sampai mengalir air matamu berderaian. Karena Nabi Muhammad AS, ketahuilah, ketahuilah. Nabi duluan yang kangen sama kamu sampai berderaian air matanya. Rindumu padanya tak akan pernah tertolak. Cintamu padanya tak ada yang tak berbalas. Kasih sayangmu padanya tak akan menjadi seperti bertepuk sebelah tangan. Satu hari, Nabi Muhammad memandang ke atas. Kemudian mengalir air matanya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Oh, syawukon ala ahbabi. Duh, kangen saya sama pecinta-pecinta saya. Kangen saya sama kekasih-kekasih saya. Kangen, kata Nabi, sama pecinta-pecintanya. Sahabat langsung bilang, Alasna ahbabu kaya Rasulullah. Jemburu mereka. Bukankah kami adalah pecintamu, wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang, Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, kata Nabi. Kalian sahabat-sahabatku. Wamanhum, tante siapa ahbabu kaya Rasulullah? Pecinta-pecinta sejatimu itu siapa, wahai Rasul? Nabi menjawab, Ha'ulah, jauh mimpatikum. Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi. Tidak pernah memandang wajahku. Tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata mereka ketika rindu padaku. Mereka adalah pecintaku. Aku akan menanti mereka di depan telagaku. Jika tiga hal tersebut, Lisan-mu banyak menyebut namanya. Anggota tubuhmu mengikuti cara beliau melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Dan kemudian hatimu dipenuhi dengan cinta padanya. Apabila datang sakaratul maut, bukan hal yang mustahil jika Nabi Muhammad sendiri yang akan menyambutmu. Jika tiga hal tersebut kamu punya, Bukan hal yang jauh. Jika kau masuk dalam alam kubur, Nabi Muhammad akan mendatangimu di sana. Jika kamu memiliki ketiganya, Nanti gelap di padang masyar. Ketika kau datang ke sana, Bukan hal yang mustahil. Bukan kamu yang mencari Nabi, Tapi Nabi yang akan mencarimu di sana. Dicarinya kamu oleh Nabi Muhammad s.a.w. Jika kamu termasuk di antara yang dicari sama Nabi Muhammad, Sungguh-sungguh lelahnya kamu di dunia. Sakitnya kamu di dunia. Tidak diperdulikannya kamu oleh orang-orang dunia. Tidak akan menjadi masalah apa-apa. Jika di hari akhirat nanti Nabi Muhammad kelak akan mencarimu. Jika kamu berpekal dengan tiga hal tersebut, Kelak nanti di hari akhirat, Allah akan perkenankan kamu memandang indah wajahnya. Diperkenankannya kamu mengucapkan salam langsung di hadapannya. Ibu dan satu ucapan Nabi Muhammad jadi tiket keselamatanmu kelak di sanamu. Jika Nabi mengakuimu anti min ummeti, Kamu adalah umatku. Jika Nabi mengakuimu sebagai umatnya, Selamatan hidup di hari akhirat, Kamu sudah tidak perlu khawatir apa-apa lagi kelak di sana. Andai tidak ada sesiapapun mengenalmu hari itu. Cukup pengenalan dari Nabi Muhammad untukmu. Akan kelak menyelamatkanmu.